Intro Oke, hello kembali lagi bersama saya di channel youtube sekor lebah Di video kali ini saya akan memberikan informasi kepada kalian terkait desain mendesainnya Sedikit pengetahuan ini Buset bocah masang petasan gede amat itu Sedikit pengetahuan ini saya berikan kepada kalian untuk kalian belajar desainnya Kita akan belajar mendesain ID Card ID Card untuk karyawan, ID Card untuk panitia, ID Card untuk perusahaan, untuk guru dan sebagainya Intinya judulnya adalah mendesain ID Card Video kita masih membahas terkait aplikasi penggunaan Pixel Lab Silahkan kalian download terlebih dahulu Aplikasi di Play Store namanya Pixel Lab Kalau sudah di download nanti pas dibuka Maka tampilannya akan seperti ini Oke, kita ke kotak 2 ini dulu ya Bikin ID Card itu sebenarnya ukurannya sama aja seperti Berarti membuat kartu nama yang sebelumnya sudah pernah saya bahas ya Kalau ukuran kartu nama kan panjang kali lebarnya gini loh Panjangnya 900 gitu ya Kemudian lebarnya adalah 5,5 ya 550 gitu Ini untuk ukuran ID, sorry bukan untuk ukuran ID Card Ukuran untuk kartu nama Karena kartu nama itu kan bentuknya horizontal ya Sedangkan untuk ID Card bentuknya adalah vertikal Maka yang 550 nya adalah bagian panjangnya 550 nya adalah bagian panjang Kemudian bagian lebarnya justru yang 900 Kita tukar posisinya ya Oke, nah kalau sudah seperti ini Nah tinggal kita klik oke Nah tuh jadi bentuknya panjang Ya kan kalau kita miringin dibalik gitu kan Itu jadi bentuk kartu nama ya Nah kalau ID Card Maka bentuknya akan membentuk horizontal ya Eh sorry horizontal dah ini Ini vertikal namanya Tegak berdiri Atau portrait bahasanya ya Kalau sumpah sama kartu nama kan Bentuknya landscape Nah kalau ini bentuknya portrait Oke, kalau sudah bentuknya seperti ini Tinggal kita ganti backgroundnya dulu ya Ketik ini nih Color ya Colornya saya ingin ganti ke color warna putih Oke, saya klik warna putih ya Muset bocah, masang petasan Kagak kiri-kiri Klik checklist ya Kalau sudah selesai ini Tulisannya kita hapus dulu Oke, tuh ya Klik hapus dulu Oke, biasanya ID Card itu dikasih nama ya Dikasih nama Kemudian dikasih foto Nah, ini kita akan membuat backgroundnya Desainnya dulu ya Ini karena saya bikinnya langsung ya Jadi tanpa perencanaan sama sekali Jadi kita buat auto-deduct aja Langsung aja ya Kita buat Ini saya klik ke kotak ini Seginem Kemudian saya pilih shapes Oke, kemudian Shapes akan ini berbentuk square ya Atau persegi Nah, saya ganti colornya ya Perseginya saya ganti Klik tanda plus Diganti sesuai keinginan kalian Saya klik warna hijau Saya geser hijaunya biar lebih gelap Klik checklist kalau sedet ya Lalu saya miringin Ini buat hiasan aja ya Sebenarnya buat hiasan aja Oke, jadi Membuat ini mau bebas Terserah kalian ya Mau bagaimanapun Itu desainnya terserah kalian Oke, karena tidak ada pelaksaan Dalam membuat desain-desain Seperti ID card Oke, saya klik checklist Kalau sudah selesai Kemudian saya klik nama ya Ke huruf A Kemudian text Kakak jangan nangis Kak Jangan berisik Kakak Ayo lagi ngerekam nih Oke Misalkan PT apa PT Lebah PT Lebah Sukses ya PT Lebah Sukses Oke, ini PT Lebah Sukses Nah, PT Lebahnya kita taruh disini nih Tuh ya, di atas tuh Oke PT Lebah Sukses Yailah Terserah ini miring-miring Oke Yailah Lu tulisannya miring-miring coy Lurusin Lurusin Oke, kita lurusin Oke Sudah lurus Kemudian fontnya kita ganti Ya, kita klik tulisannya Kemudian ke font Fontnya kita ganti Fontnya menjadi Apa ya Terserah Tulisan fontnya mau bebas Ya Yang penting Fontnya itu Keren lah Istilahnya ya Agak bagus Dan elegan Oke, mantap Elegan Joss Oke, mungkin kayak ini ya PT Lebah Sukses Pake Meme Font Oke Klik oke Kalau sudah selesai Kemudian PT Lebahnya Biarin warna kayak gini ya Hitam aja deh Hitam Oke, hitam Kita klik color ya Cari color Lalu klik warna hitam Klik plus dulu Baru hitamnya geser ke hitam Bener-bener hitam Oke, biar dia rata tengah Kita klik ini Relative Position Oke Nah, PT Lebah Sukses Oke, ini Kita kecilin dikit Oke Kita geser dikit Oke Nanti ya Kemudian kita tambahin foto Oke Klik plus Kemudian from gallery Foto saya ada di mana Oke Saya cari Ke galeri Kemudian Kalau gak salah Ada di pixel lab Pixel lab Atau di eraser ya Oke Eraser Kita cari Eraser Kita cari Nah ini Delete foto Ternyata Nah ini foto saya tuh Nah tuh Fotonya Kalau udahan Kita bikin keukuran Ini ya 3x4 tuh Yang ini nih Rasio 3x4 Tuh ya Yang ini tuh Yang 3x4 tuh Tuh ya Oke Klik check list Lalu kalau sudah selesai Tinggal kita kecilin Oke Tuh Kita kecilin kesini tuh ya Kita kecilin lagi Jangan terlalu gede-gede amat Oke Oke Kalau sudah yakin Kita klik segi 6 Kemudian kita ke relative position Oke Itu biar di arah tertengah Kita kasih border ya Kita ke stroke Buset deh bocah Masang kotasnya Gede buat Stroke Ya kita geser Lalu kita ganti warna hitam tuh ya Klik Kebelan dikit tuh ya Kalau mau warna hijau juga Gak apa-apa Biar nyesuai nama yang atas Hijau lagi tuh Oke Itu ya Tuh Nah jadi hijau kan Tinggal kita klik nama Misalkan Klik huruf A Kemudian ke plus Terus kita edit ya Namanya kita ganti Misalkan Nama siapa itu tadi Nama saya Nama saya misalkan Penjelajah Penjelajah MPD Oke Penjelajah MPD Oke Selesai Oke Kalau sudah Klik Oke Kemudian Hurufnya kita lebarin Kita kecilin Oke Kemudian kita tebelin ya Kita boldin Klik ke style Kemudian bold Tuh B Yang ada huruf B nya Oke Hurufnya kita ganti warna hitam Ke color Kemudian warna hitam Kita klik Oke Nah biar dia Lebih ini Lebih elegan Lebih keren Oke Biar dia rata tengah Kita kecilin dulu ya Kita biar dia rata tengah Kita klik relative position Nah tuh Kita geser ke yang tengah Otomatis dia Ketengah sendiri ya Nah biasanya Kalau sumpah Maid card itu Ada jabatannya ya Jabatannya misalkan Apa aja nih Oke Klik tanda plus lagi Terus new text nya Kita edit ya Oke Misalkan Direktur utama Direktur Utama Direktur utama Keren bet Anjay Saya jadi Direktur utama Hahaha Amin Amin Oke Kemudian kita Geser dikit Oke 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 Kemudian kita kecilin dikit ya Kemudian kita tebelin Bold ya Seperti biasa Colornya dulu dah Kita ganti warna hitam Kemudian kita bold in ya Klik style Kemudian B Oke Bold tuh Nah Dengan demikian dia udah tebel tuh ya Oke Kemudian Kita klik segi 6 lagi Kemudian kita ke arrow Tuh ya Ke arrow Terus Yang segitiga ini nih Yang puncaknya jadi segitiga Kita geser ke persegi tuh Oke Jadi kan Ujungnya sama-sama persegi Oke Kita kecilin Menjadi sekecil Angka 1 Kemudian Colornya kita ganti warna hitam ya Oke Terus Stroke widthnya kita kecilin Angka 2 Boleh Opacitynya kita tebelin Jadi 100 Klik checklist Lalu kita puter Oke Oke Kita puter ya Oke Intinya dia diputer Menjadi bentuk Apa sih namanya Horizontal ya Oke Saya kadang-kadang suka beli Horizontal vertikal Bahasanya Baku sih lagian Oke 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 Atur ya Sampai dia benar-benar rata Oke Mungkin rata kayak gini ya Oke Biar dia rata tengah Klik Relative position Oke Nah itu dia udah rata tengah Oke ini Si direktur utamanya Kita naikin Oke Biar dia rata tengah Kita klik Huruf A Karena dia akan berupa huruf Maka dia di huruf ya Kemudian kita relative position Oke Dia udah rata tengah Oke Direktur utama PT Lebah Sukses Oke Nah ini udah jadi sebuah ed card Nah di bawahnya biasanya Tambahan Misalkan Alamat PT nya dimana Gitu ya Alamat Perusahaannya dimana Oke kita tambahin ya Ke ini lagi deh Ke Segi 6 Kemudian Kita klik segitiga ya Ini kan kotak nih Kita ganti ke segitiga Kita ganti ke segitiga Oke ini segitiga siku-siku Oke segitiga siku-siku nya Kita ganti kolornya ya Hijau lagi juga boleh Oke hijau Kenapa saya pilih hijau Karena ya saya suka hijau Oke Tuh klik checklist keledahan Nah tuh ya Keren gak tuh Oke Kalau sumpah mau tambahin lagi Boleh kita duplikat ya Klik segitiganya Klus di copy tuh Nah otomatis dia udah ke copy Kita ganti warnanya Oke hijaunya kita ganti Color Kita geser Oke lalu hijaunya kita ganti ya Kan klik hijau tuh Hijaunya kita klik Lalu kita klik tanda plus Nah hijaunya kita geser Biar lebih gelap Oke Biar dia lebih gelap Gelap tuh Nah geser tuh ya Jadi Yang atas buat nentuin warna Yang tengah nih buat gak geser Untuk lebih terang atau lebih gelap Klik oke Kalau sudah yakin Lalu kita lebarin Oke Nah kan ini Yang hijau tadi ketutup tuh Nah supaya dia gak ketutup Kita checklist dulu Lalu kita to back in To back To back To back To back Josh To back Nah new to front Di depan To back Di belakang Nah tuh Tinggal kita geser Atur sesuai Oke Nah kan itu kejauhan tuh ya Oke Nah tuh geser tuh Nah tuh Ini juga sama nih Lebas suksesnya ya Kita duplikat Kita copy Oke Kemudian kita geser Biar dia agak keatasan dikit Lalu kita ganti warnanya Ke color Kita geser Lalu kita cari hijau yang tadi Tuh Oke Lalu kita ke To back in Nah Biar dia ada di belakang tuh Ya Keren gak Keren lah Oke PT Lebah sukses Penjelajah Direktur utama Nah tinggal di bagian bawahnya ini Tinggal kalian kasih ornament Ornament Anjay banget ornament Klik text Ya Lalu kalian ganti disini New text nya apa tuh Ganti alamat aja ya Alamat Alamat Alamatnya alamat kantor nih Ya Yang namanya perusahaan kan Bawa ID card itu Tujuannya apa Ketika dia Ada di perjalanan Dia mengalami sesuatu Kan bisa dilihat dari identitas Yang dipakai di ID card nya gitu ya Alamat Misalkan Jalan Pegangsaan Timur Pegangsaan Timur Nomor 54 Kalian tau gak ini Pegangsaan Timur nomor apa Nomor rumahnya Soekarno Ya bukan sih Waktu Bikin Ini Bendera Iya gak Pegangsaan Timur Nomor 54 Jakarta Oke Ceritanya ya Ini mah Ceritanya aja Oke Jalan Pegangsaan Timur Nomor 54 Jakarta Oke Oke Ya tuh ya Kita kecilin tulisannya Kita kecilin Kita lebarin Oke Nah tuh Ada kecil tuh ya Oke Nah tuh Tulisannya kita ganti warnanya Jadi warna hitam Color Kemudian ke hitam Oke Kemudian kita boldin Kita klik B Lalu B lagi Oke tebal tuh ya Kemudian kita ke alin Biar dia rata tengah nih Tuh Gitu tuh ya Jalan Pegangsaan Timur Nomor 54 Oke Tuh ya Kemudian Spasinya nih Line spasinya kita naikin Kita negatifin ya Tuh Oke Kita negatifin Tujuannya apa Biar dia rapat ke atas Tuh ya Oke Ketujuh aja deh Min 7 Oke Nah tuh Jalan Bunga Santimur Nomor 54 Jakarta Oke Boleh desainnya kayak gini Terserah kalian ya Desain mah Karena tidak ada paksaan La Ikrohapidin Tidak ada paksaan Dalam agama ini Termasuk dalam desain Tidak ada paksaan Silahkan bikin desain-desain sendiri Sesuai Kreativitas dan wakat kalian Oke Kemudian Saya kasih ke Segi 6 lagi nih Kemudian klik ini nih Saps Lalu kan jadi kotak Tia Oke Saya ganti warnanya menjadi Warna kuning Oke Kita ganti warnanya Klik tanda plus Lalu kita ganti ke warna kuning Oke Klik oke Kalau sudah yakin Klik checklist Nah kan ini ketutupan tuh Kita taruh di belakang Tuh back Nah tuh ya Nah biar kuningnya Agak sedikit unj Ya biar kuningnya Agak sedikit unj Wadah begini aja deh Gak usah Macem-macem Nanti Kasian lagi kalian ya Oke Mungkin kayak gini aja kali ya Ini juga udah cakep sih Ini adalah Salah satu desain Bagaimana cara membuat ID card Ini termasuk ID card untuk PT ya Atau karyawan Nah nanti bisa Disesuaikan Kalau sumpah sama kalian Berkaitan dengan Kegiatan acara sekolah Bisa diganti aja Misalkan jadi Atasnya bukan jadi PT lebar sukses Tapi jadi panitia Nah gitu kan Ini tinggal dikasih Namanya Terus logo sekolah Nah ini kebetulan Ada logo perusahaan ya Tapi saya gak punya Logo perusahaannya Jadi kita gak pakein Logo perusahaannya Kalau punya logo perusahaan Silahkan tambahin Kalau punya logo sekolah Silahkan tambahin Intinya Desainnya sekreatif mungkin ya Backgroundnya Apa Artibut Atribut-atribut lainnya ya Silahkan dibuat Semenarik mungkin Intinya jangan Pelagiat gitu ya Bikin karya sendiri lah Misalkan berkurangnya juga Saya ganti nih Jangan putih deh Agak sedikit keabu-abuan Oke Intinya mau bebas ya Mendesain itu Tidak ada paksaan Intinya Buat semenarik mungkin Sekreatif mungkin Agar Nanti bisa Bangga dan puas ya Ketika karya kalian dipake Oke Mudah-mudahan ilmu ini Bermanfaat ya Bagaimana cara membuat Desain ID card Ini bisa buat ID card Perusahaan Karyawan Guru Kantor ya Bahkan mungkin Kegiatan-kegiatan sekolah Diatur aja Sedemikian rupa Yang penting Ya Berkembang bakat kalian ya Dengan cara Sering berlatih Mendesain Oke Mudah-mudahan bermanfaat Silahkan di share sebanyak-banyaknya Ke teman-teman kalian Agar menjadi amal jariah Buat kalian Oke Terima kasih Oh ya Disapp dulu nih Jangan lupa disapp Klik Ini ya Sapp tuh yang kotak Kemudian Sapp as image Jangan lupa Sapp as image nya Dalam bentuk Bukan custom ya Tapi dalam bentuk Very high Ya Very high Atau ultra Ya Supaya resolusinya Besar Jadi gambarnya Gak pecah Ketika pengen dicetak Sapp tuh gallery Oke Disapp Dengan demikian Dia udah tersep Ada di gallery Silahkan kalian buka Lalu tinggal kalian cetak Ya Tinggal kalian ke cetak Ke tukang percetakan Dengan percetakan Kertas yang disesuaikan Mau yang tebal Mau yang tipis Atau mau bentuk Kertas yang ID card Ada kertas khusus ID card tuh Harganya 15.000 Per ID card ya Silahkan nanti Kalian tinggal beli ID card nya Lalu digantung Di leher kalian deh Mudah-mudahan Bermanfaat ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax